Bismillahirrohmanirrohim Universitas Negeri Jakarta merupakan sebuah universitas negeri yang berada di pusat ibu kota Universitas kami itu merupakan sebuah universitas yang bergerak di bidang pendidikan dan di bidang ilmu murni Universitas Negeri Jakarta memiliki sebuah kultur koleksi yaitu Universitas Negeri Jakarta Kultur Koleksi UNJCC yang kita singkat dengan beberapa kurator di dalamnya Universitas Negeri Jakarta memiliki koleksi mikroba kurang lebih ada 107 filamentous fungi atau kapang kemudian yeast atau kamir berjumlah kurang lebih 76 dan bakteri berjumlah kurang lebih 10 semuanya sudah teridentifikasi dan UNJCC ini adalah merupakan sebuah koleksi mikroorganisme terutama koleksi kamir, kapang, dan beberapa bakteri yang kami ambil dari beberapa sumber antara lain adalah dari buah-buahan yang merupakan asli Indonesia kemudian dari produk makanan fermentasi dari bunga asli Indonesia kegiatan yang dilakukan oleh UNJCC antara lain adalah melakukan proses konservasi atau melakukan proses isolasi dari berbagai macam substrat tersebut juga kita melakukan upaya untuk melihat bioprospek dari setiap isolat yang diperoleh antara lain sebagai penghasil enzim sebagai probiotik kemudian sebagai agen biokontrol kegiatan lain yang kami lakukan di Universitas Negeri Jakarta adalah kami juga melakukan berbagai macam aktivitas identifikasi ataupun aplikasi ataupun melakukan aktivitas analisis dengan metagenomic analysis kami juga melakukan identifikasi baik secara morfologi maupun secara molekular di samping itu kami juga memiliki produk-produk di antaranya yang sekarang sedang berlangsung dan sedang diproduksi adalah pembuatan coklat berdasarkan proses fermentasi di samping itu juga ada produk probiogam yang merupakan hasil produk karya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta juga melakukan berbagai macam aktivitas di samping itu koleksi-koleksi mikroba yang kami miliki disimpan dalam berbagai macam metode salah satunya adalah dengan mempergunakan kami memiliki atau menyimpan mikroorganisme tersebut dengan metode freezing di minus 20 kemudian kami berkolaborasi dengan BB Biogen dengan metode L-drying kami juga melakukan proses preservasi dengan cara mempergunakan parafin cair kemudian juga mempergunakan metode preservasi dengan enkapsulasi hasil dari Universitas Negeri Jakarta antara lain dihasilkannya berbagai macam publikasi dalam 4 tahun terakhir kami memiliki kurang lebih 46 publikasi Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Jakarta juga merupakan anggota dari asosiasi konservasi mikroorganisme dunia yaitu kami merupakan anggota dari WDCM kemudian informasi kami juga terdaftar di Global Katalog Mikroorganism atau GCM kemudian kami juga merupakan anggota The Asian Consortium for the Conservation Sustainable Use of Microbial Resources dimana kami adalah satu-satunya kultur koleksi yang merupakan berasal dari Universitas yaitu Universitas Negeri Jakarta anggota The Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources antara lain adalah INASISI berikut kami akan memberikan penjelasan terkait dengan metode preservasi yang kami lakukan di Universitas Negeri Jakarta salah satunya adalah dengan mempergunakan metode enkapsulasi dengan mempergunakan alginat 4% metode ini adalah merupakan sebuah metode preservasi yang cukup murah, mudah akan tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan dan kami juga menghitung viabilitas dari sel yang kami miliki memiliki viabilitas yang baik untuk spesies-spesies baik itu kekamir, kapang, maupun bakteri yang kami miliki selamat menikmati 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 selamat menikmati